Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita jadi semakin tahu tentang banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu banyak hal tentang Indonesia? Selamat datang di TWK, Tes Wawasan Kebangsaan. Bersama saya, host kalian, Jovial Galopest. Episode kali ini adalah highlight untuk babak penyisihan Grup D. Dan inilah tim-tim yang ada dalam Grup D. Tim Komika, Aldo, Nuril, Fahri, Tim PNS, Alen, Ludia, Rizki. Yang ketiga ada tim atlet, Fiski, M, Nadira. Dan yang terakhir ada tim anak startup, Sharova, Rizki, Deli. Semua tim akan berhadapan satu sama lain. Tim yang menang akan mendapatkan 3 poin, yang kalah 0 poin, dan tidak ada seri. Dua tim dengan nilai tertinggi akan maju ke babak berikutnya. Langsung aja kita ke pertandingan pertama hari ini. Di pertandingan pertama babak penyisian Grup D, ada tim Komika melawan tim PNS. Berbeda dari episode-episode sebelumnya, tim Komika membuka pertandingan dengan Yal-Yal. Kita punya Yal-Yal sebentar ya. Ada Yal-Yal. Satu, kita begini. Komika, Komika. Apa itu PNS? Mungkin teman-teman PNS ingin membalas? Enggak, terima kasih. Sudah kami duga. Waktu Indonesia belajar. Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan halus. Satu provinsi, silahkan. Palembang. Oke, itu bukan provinsi. Sumatra Selatan. Benar. Sumatra Selatan. Sumatra Selatan. Teman-teman Palembangku, tenang saja, saya akan mewakili kalian semua. Padahal kan banyak ya, bukan Palembang doang. Sungai yang terletak di Palembang. Gimana, gimana, gimana. Asa cuma sungai yang terletak di Palembang lanjutkan? Yang... Sungai yang terletak di Palembang dan mampu membelah Palembang menjadi dua bagian, yakni seberang ilir dan seberang ulu, adalah sungai A, Musi, B, Ampera, C, Kapuas, D, Batanghari. Tidak mungkin cili bu, dong. Tidak mungkin. Jauh, dong. Sudah pasti Musi jadi Palembang. Palembang. Ada sungai Musi. Ada sungai Musi. Dan ada jembatan Ampera. Betul. Ada jembatan Ampera. Jembatan Ampera itu untuk sungai Ampera atau untuk sungai Musi. Jangan bikin ragu, dong. Musi. Saya sering makan pempek di situ naik kapal. Satu poin lagi untuk tim Komika. Silahkan pilih satu provinsi. Banten. Banten. Taman Nasional yang terletak di Banten bernama A, Taman Nasional Wai Kambas, B, Taman Nasional Wakatobi, C, Taman Nasional Ujung Kulon, D, Taman Nasional Komodo. Taman Nasional ujung Kulon. Ujung Kulon. Iya. Satu poin untuk tim PNS. Mereka tuh kalau jawab cepat loh. Kalian tuh kalau jawab agak lama gitu, muter-muter kalau jawab. Karena kita kan nebak-nebak ya. Mereka tuh. Ujung Kulon. Mereka memang ada... Kita kan lama tapi pasti. Iya, lama tapi pasti. Mereka berarti cepat tapi... Pasta juga. Kita lihatlah dari skornya. Waktu Indonesia Tau. Pada babak ini, tim akan memilih dua provinsi dan mendapatkan pertanyaan dengan skala nasional. Jika benar menjawab, provinsi tersebut akan berubah warna sesuai dengan warna tim. Namun, apabila jawaban salah, pertanyaan tidak akan dilempar ke tim lawan dan provinsi pilihan menjadi hangus. Silakan pilih dua provinsi. Papua dan Sumatera Bahad. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat dalam Pancasila berbunyi A. Kerakyatan yang dipimpin dengan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau B. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perbedaan di A dan B adalah A itu dengan kata dengan, B dengan kata oleh. Benar sekali dua poin untuk tim PNS. Dua provinsi untuk tim PNS. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur dan? Pulau Siutara. Borneo adalah bahasa Inggris untuk pulau? Ya sekarang. Itu pertanyaan pertama. Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan itu satu poin. Bahasa Inggris untuk pulau Sulawesi adalah? Celebes. Celebes. Dua poin untuk tim PNS. Kalian berhasil mengalahkan tim PNS loh. Ada kata-kata akhir mungkin dari tim kalian? Mungkin PNS bisa belajar lagi aja sih. Mungkin PNS lulus TWK yang waktu itu bisa dipertanyakan lah. Satu lagi terakhir nih, pancel ini biasanya. Pasti lucu banget dong. Caloknya gak bisa WhatsApp ya. Walau sempat mengejar di babak kedua, tim PNS kalah dari tim Komika dengan skor 87. Pertandingan berikutnya adalah tim anak startup melawan tim atlet. Silahkan tim atlet pilih satu provinsi. Papua. Papua. Ibu kota Papua adalah A. Jayapura, B. Timika, C. Wamena, D. Merauke. A. Jayapura. Yakin banget. Yakin banget. Boon Bang. Yakin banget. Yakin, selalu certain. Satu poin untuk tim atlet. Oke, baik. Benar banget. Silahkan startup satu provinsi. Aceh deh Aceh. Banyak yang mengira bahwa kerajaan Samudera Pasai adalah kerajaan Islam tertua di Indonesia. Padahal kerajaan Islam tertua adalah A. Sriwijaya, B. Majapahit, C. Perlak, D. Sunda Empire. Oke, kita jawab C. Perlak, ya? Sunda Empire. Iya. Iya, kita C. Udah, akhir-akhir masuk TV terus, loh. Iya. Menguasai dunia. Donald Trump dikuasai. PBB. Semuanya, kan? Di bawah Sunda Empire. NATO. Nah, semuanya. 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 Tapi kalian yakin kerajaan Perlak? Iya. Satu poin untuk tim Anak Startup. Benar. Silahkan pilih satu provinsi, Anak Startup. Lampung aja gimana? Iya udah, Lampung-Lampung. Stasiun TV Antevei. Awalnya adalah sebuah stasiun TV yang hanya tayang di Lampung. Kepanjangan dari Antevei adalah A. Andalas Televisi, B. Antariksa Televisi, C. Andalan Televisi, D. Antara Televisi. Andalas, tadi. Andalas. 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 Pulau Sumatera dulu dikenal sebagai Andalas. Selamat. Andalas Televisi adalah jawabannya. Berarti skor akhir adalah 7 poin untuk tim atlet dan 5 poin untuk tim Startup. Inilah klasmen grup D setelah dua pertandingan. Pertandingan berikutnya adalah tim Komika melawan tim Startup. Dan seperti biasa, tim Komika membuka pertandingan dengan Yel-Yel. Ajo, kita punya Yel-Yel. Ada Yel-Yel sekarang. Ada Yel-Yel. Tadi belum ada Yel-Yel loh. Ada. Saya juga nggak tahu Kak Jo, tapi kita dengarkan saja dulu ya. Eh, tadi ada Yel-Yel. Tadi ada Yel-Yel. Oke, coba dengar Yel-Yel sekarang. Bentar Kak Jo ya. Oh, baru bikin. Gaji magang kecil. Ready? Ready? Ayo. Komika lawan Startup, gaji anak magang kecil. Gimana, gimana? Gaji anak magang kecil. Kita bikin juga ya. Lu mau bikin? Lu mau bikin? Lu mau bikin? Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Kok kayak Om Pimpa gitu? Komika lawan Startup, pandemi nggak ada job. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Silahkan pilih satu provinsi. Jawa Timur ya? Kota yang terkenal dengan apelnya adalah? Malang. Wow. Tidak, sabar dong. Belum, tapi cuman gana ya? Yakin? Malang. Malang. Yakin? 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 Ini pertama kalinya ada orang jawab sebelum dikasih pilihannya dan benar! Tim anak Startup, satu poin! Silahkan pilih satu provinsi. Karena kita orangnya nggak nanggung-nanggung, kita akan langsung pilih yang agak jauh. Jakarta. Jauh, jauh. Jauh banget. Kita di Jakarta sekarang? Jakarta mana dulu tapi kan? Oh benar, benar. Tergantung. Berikut adalah universitas yang ada di Jakarta, kecuali. Jawab coba langsung. Kan ada kecualinya, Pak. Coba jawab. UGM! A, Universitas Pancasila. Wah, teman-teman. B, Universitas Taruman Negara. Tadi pede banget loh. A, Bancasila di Tanjung Barat. Nah, gue lagi mau coba dengar dari Nur ya. Oh begitu. Di mana nih? Universitas Taruman Negara di mana? Untar. Untar tuh. Untar. Ya, ntar lah kita jawab. Oke, ntar ya? Untar. 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 C, Universitas Negeri Jakarta. UNJ. Wah, nggak mungkin di luar Jakarta dong. Namanya Universitas Negeri Jakarta. Nggak mungkin dibantul dong. Nggak mungkin dibantul. Nggak mungkin dibantul. Nggak mungkin dibantul. D, Universitas Kelita Harapan. Jawabannya C, guys. Seingat, guys. Kalian nggak tau untar di mana? Untar. Guys, kita tuh adalah komika. Kita adalah orang paling yakin di muka bumi ini. Seperti yang tadi kita bilang, kita akan jawabannya ntar. Karena itulah jawabannya. Untar. 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 Kita mungkin ketahuan. Unipernitas... ... Tarumanegara. Iya. Nggak ada di Jakarta. Unipernitas harapan. Ada. Bisa jadi. Kami nolok nih. Untar. Tidak ada di Jakarta ya. UPH. Ya itu di Jakarta. Ya di Jakarta. Di luar. Universitas Milita Harapan. Yakin bukan ntar-ntar tadi. Nah tapi Tanggerang itu hitungannya di Jakarta. Enggak, gak. UPH, kita UPH. UPH. Tanggerang itu di provinsi apa? Bukan. Di Lantan. Bukan di Lantan. Udah lu pendatang. Udah lu pendatang. Tanggerang dimana? Di situ. Codok. Pokoknya bukan di Jakarta? Bukan. Berarti universitas yang bukan di Jakarta adalah? UPH. Satu poin untuk tim Komika. Hehehehehehehehe. Poin Komika. Hehehehehehe. Hehehehe. 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 Tim anak startup silahkan satu provinsi. Mau ini lagi? Jawa Barat lagi. Jabar? Boleh deh Jabar. Jabar kahiji. Alat musik yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Dan berasal dari Jawa Barat. Dikenal dengan nama A. Gamelan. B. Angklung. C. Serunai. D. Sasando. Angklung. 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 Mainnya goyang gini kan? Hehehehe. Bukan ini juga yang digoyang. Hehehehe. Angklung yang digoyang ya. Baik. Satu poin untuk tim anak startup. Oke. Aplaus. 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 Silahkan pilih satu provinsi. Sumatera Selatan. Saat penyelenggaraan Asian Games 2018. Mampus. Hehehehe. 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 Kan udah di Jogja bro. Hehehehe. Ya kan? Pas Asian Games tuh di Jogja ya? Di Jogja. Waktu itu tuh kan ada atlet-atlet pada nyuci baju tuh. Itu ibu saya tuh yang apa ada laundry. Ada laundry-an bukan laundry-an kita yang ngegarap. Itu bukan pertanyaan ya? Bukan. Bukan. Bukan laundry mana yang dipake atlet. Bukan. Oke oke. Coba tau kan. Terus ada ada jasa laundry untuk atlet ya? Iya jadi. Itu pasti laku banget loh pas lagi Asian Games ya? Bener. Banyak banget orang kan lagi latihan, keringat gitu kan. Bener. Soalnya kan ini harus sekali cuci, sekali cuci, sekali cuci. Ini ada brosurnya ke lo. Oke. Saya ulang pertanyaannya. Saat penyelenggaraan Asian Games 2018. Kompleks olahraga yang digunakan di Palembang untuk pertandingan adalah? Bacakan, silahkan. A, Palembang International Stadium. B, Pakansari. C, Jakabaring Sport City. D, Patriot Chandrabaga. Wah susah sekali ternyata. Namanya aja Palembang. Iya. Pasti ada di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Bener kan? Bener. Yaudah kita jawab itu. Apa jawabannya? Nama perumahannya kan? Nama kompleks olahraganya kan ada kompleks. Oh nama kompleks olahraganya kan ada kompleks. Oh ampun ya ampun bro. Karena ada sebuah kompleks nih ya kayak gitu. Kalau ibu saya nonton ini dan jawabannya saya salah, nama saya dicoret dari kakak. Dan jawabannya? Dan jawabannya? Dan jawabannya adalah? Palembang. Apa tadi kakak? Jakabaring. Eh iya deh. Yaudah. 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 Sport City. Impossible salah kakakak. Udah gak usah gimmick lah kakakak. Masih bener lah. Satu poin untuk tim Komika. Oke di akhir babak pertama berarti skornya adalah 3 untuk tim Komika dan 5 untuk tim anak startup. Kita masih bisa ya? Bisa. Masih bisa. Keyakinan tim Komika di babak satu tidak berbuah hasil. Pada akhir babak kedua, tim anak startup berhasil menang dengan skor 7-6. Jika tim PNS ingin punya kesempatan untuk lolos ke babak berikutnya, mereka harus memenangkan pertandingan ini. Apakah mereka bisa mengalahkan tim atlet? Tim PNS silahkan provinsi berikutnya. Aceh. Nama resmi provinsi ini adalah A. Nangro Aceh Darussalam. B. Daerah istimewa Aceh. Rizky udah mulai senyum nih. Rizky udah mulai senyum nih. Rizky. Selalu senyum loh. Kalau dia yakin dia senyum. C. Aceh Serambi Mekah. D. Provinsi Aceh. A. A. Nangro Aceh Darussalam. Nangro Aceh Darussalam. Rizky kalo senyum hampir 100% dia benar. Satu poin lagi untuk tim PNS. Tim atlet silahkan satu provinsi. Jogja. Jogja disebut sebagai daerah istimewa karena A. Ada kekeratonan. B. Ada banyak candi. C. Menjadi jalur penyebaran agama Islam pertama di Indonesia. D. Daerah ini pernah menjadi ibu kota negara. A. Eee. Kekeratonan. A. Setau kita. Setau kita. Ini hoki-hoki-han ya kekeratonan. Karena pemerintahannya berbeda dengan pemerintahan otonomi daerah biasa. Betul. A. 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 Sultannya siapa nih? Kan ada keraton dan ada sultan. Amungkubono. 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 Keberapa? Engga. Engga bukan pertanyaan ini kan? Ini bukan pertanyaannya? Engga. Sudah gak usah dijawab dong. Udahlah. Udahlah. Benar sekali. Satu poin untuk tim atlet. Tim PNS silahkan satu provinsi. B. Sopo Barat. Kota Sorong. Disebut juga dengan kota. A. Kota hujan. B. Kota bunga. C. Kota minyak. D. Kota udang. Rizki. Rizki ini bahayanya. Rizki. Sulit-sulit ini. Sulit-sulit. Sulit ya? Tapi harus yakin. Tapi harus yakin. Harus yakin. Iya. Kota minyak. Kenapa bukan kota hujan? Bogor. Bogor. Kota hujan Bogor. Iya. Kota bunga. Bandung. Bandung kalau gak salah. Bandung. Malang. Kota udang. Cobon. Cobon kayaknya. Satu poin untuk tim PNS. Kota minyak. Silahkan tim atlet satu provinsi. Sumatera Barat. Rumah adat Minangkabau. Bentuk dari atap rumah adat tersebut. Berbentuk melengkung. Seperti salah satu tanduk hewan di Indonesia. Hewannya adalah. A. Kijang. B. Kerbau. C. Rusa. D. Badak. Jawabannya B. Kerbau. Hewan Sumatera Barat. Yakin banget. Asli. Kerbau. Yakin banget kerbau. Yakin banget kerbau. Yakin banget. Kenapa? Ini tanduk. Ada badak. Ada rusa. Ada kijang. Tanduk badak. Tanduk ke depan rumahnya. Tanduknya? 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 Satu poin untuk tim atlet. Tim PNS silahkan dua provinsi. Banten sama Kalimantan Selatan. Banten dan Kalimantan Selatan. Atau kalian mungkin mau putihin Kalimantan mungkin? Kan mereka udah merahin Jawa nih? Gak belum. Belum merah Jawanya. Hampir ya? Jangan merah semua lah. Jangan merah semua. Jangan merah semua. Waduh. Dia ngomong orang yang kerja di DPR loh. Jangan merah semua. Baik. Nadiem Makarim adalah menteri dari kementerian... Silahkan. Full. Nama panjangnya. Iya. Kemendikbud Ristek. Kalian adalah kelompok pertama yang menjawab itu dengan benar. Dua poin untuk tim PNS. Emang kalo kalian gak tau gak malu-maluin sih? Kalian semua PNS ya? Iya. Beban kalo gak tau. Beban? Ini Ibu Ida harus nonton sih kayaknya. Ibu Ida Fauzi harus nonton ya? Iya. Silahkan pilih dua provinsi. Sulawesi... Selatan. Selatan? Sama... Sulawesi lagi. Sulawesi lagi. Sulawesi Tenggara. ZEE adalah singkatan dari... Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif. Oke baik itu satu poin. Batas zona ekonomi eksklusif adalah batas negara yang ditarik berapa mil dari asal garis dasar ke arah laut lepas atau laut bebas? 200 mil. 200 mil. Zona ekonomi eksklusif itu panjangnya 320 kilo. Iya. Yakin? Yakin. 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 Harus yakin. Sekali lagi kalian adalah tim pertama yang menjawab itu dengan benar. Dua poin untuk tim PNS. Berat loh. Lawannya berat kali ini loh. Keras-keras. Skor masih imbang di akhir babak kedua. Berarti akan ada satu pertanyaan tambahan untuk menentukan siapa pemenang di pertandingan kali ini. Sebut dua destinasi super prioritas di Indonesia. Serius ini, saya masih kasih 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Karena kalian selesai duluan silahkan sebut dua destinasi super prioritas. Bali dan Jakarta. Bali dan Jakarta dari kalian. Tiga boleh enggak? Tiga boleh enggak? Tiga boleh enggak? Tidak. Mudur aja. Mudur aja. Kalau mau sebut lima-limanya juga boleh. Ada lima sebenarnya. Iya ada lima. Saya udah diskonin. Saya udah diskonin cuma jadi dua tuh. Aku satu lagi enggak tahu ya. Iya satu lagi. Bali, Jakarta. Tanah Mori. Tanah Mori di NTT. Iya, iya. Bakal dibangun akhir tahunnya. Tanah Mori di NTT. Iya. Satu lagi? Minahasa. Minahasa. Iya. Satu lagi? Bunaken. Bunaken. Minahasa dan Bunaken. Wah, tiga itu. Tiga ya. Tiga ya. Tanah Mori di mana tadi? NTT. Di NTT yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Labuan Bajo. Jadi saya harus cek dulu apakah Tanah Mori itu dalam Labuan Bajo atau tidak. Tolong tim kreatif dicek dulu apakah Tanah Mori dalam Labuan Bajo atau tidak. Kedua, di Sulawesi Utara emang ada. Yang selalu ditaruh di website pemerintah adalah Likupang Sulut. Saya mau tahu apakah Minahasa dan Bunaken ada di daerah Likupang Sulawesi Utara juga. Tanah Mori ada di? Ada di Labuan Bajo. Oke, bagaimana dengan Bunaken dan Minahasa? Apakah itu ada di Likupang? Kalau ini agak lama mungkin mau sebut, itu kan berarti baru dua dari lima. Ada tiga lagi tuh. Danau Toba. Danau Toba. Danau Toba. Danau Toba. Danau Toba Sumatra Utara adalah jawaban yang benar. Selamat. Satu poin untuk tim PNS ini game. Benar-benar sampai ujung, sampai tim kreatif aja harus cek jawabannya. Destinasi Super Prioritas adalah destinasi wisata yang ingin dikembangkan untuk menjadi dalam kutip Bali baru. Ini adalah instruksi langsung dari Presiden Jokowi ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kelima destinasinya adalah Danau Toba Sumatra Utara, Candi Borobudur Jawa Tengah, Mandalika NTB, Labuan Bajo NTT, dan Likupang Sulawesi Utara. Akhirnya, tim PNS berhasil mendapatkan kemenangan pertamanya. Ini adalah klasemen sementara untuk grup D. Ini adalah grup paling sengit karena setelah empat pertandingan, setiap tim sudah menang satu kali dan kalah satu kali. Tim yang berhasil menang di kedua pertandingan berikutnya akan lolos ke babak perempat final. Pilih satu provinsi. Oke, Papua. Papua. Lebih dekat naik pesawat dari Jakarta ke Bangkok daripada Jakarta ke Jayapura. Oke. Benar atau salah? Benar. 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 Kalian tahu bedanya berapa jam? E, Bangkok tuh around… Dua jam ya? Ya? Pokoknya ke Papua itu tujuh jam. Tujuh jaman, kalo ke Bangkok tuh… Bangkok gak sampai lima pokoknya. Empat. Sekian. Satu poin untuk tim atlet Tepatnya ke Jayapura itu 5 jam 30 menit Sedangkan ke Bangkok itu 3 jam 30 menit Tim Komika silahkan Kita akan mencoba berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya Baik Kita akan coba ambil Provinsi Sumatera Selatan Itu sama dengan semua pertandingan kamu sebelumnya Tapi sebelumnya kan kita Jakarta dulu Oh ini beda urutan Beda urutan Beda urutan Tidak ada perubahan strategi dari tim Komika Manakah yang merupakan salah satu lagu daerah Sumatera Selatan Antara pilihan berikut ini Oke silahkan dibaca kan A. Kampuang Nanjau di Matok Oke B. Alu Siaw Alu Siaw Alu Siapa tau Siapa tau mau lagi ya Akhirnya memang lurut ya Akhirnya memang lurut ya Terus Enak gak ya oke lanjut Oke Sampai kapan kita kayak gitu Bisa panjang itu Bisa panjang itu C. D. Sangke D. Sangke D. Taktontong Taktontong Aku desang ke Aku desang ke Taktontong Oke oke Satu poin untuk tim Komika Baik dinyanyikan loh Dinyanyikan Kita lengkap Kita lengkap Tim Komika silahkan Satu provinsi Kita beda lah ya Dari yang lain-lain Orang-orang udah tau kita bakal pilih sama kok Udah ketebang Sarah Udah ketebang Banda ya tau kan kita bakal pilih apa kan Lampung Tiga kali main loh Tidihannya itu terus Lampung baru dua kali kok Baik Taman nasional perlindungan gajah yang ada di Lampung Gak mungkin ragunan dong Gak mungkin Walaupun di ragunan ada gajahnya Gak mungkin itu Di larutan juga ada Tidak mungkin itu dong Silahkan Lanjut Lanjut Kak Jo Kirain udah yakin Oh belum Oke mau denger Mau lah Biar gak sia-sia aja bikin soal gitu Oke A Taman nasional Wai Kambas Ah apakah mikir itu Kita biar kayak Ya kuis-kuis beneran loh Berfikir Apa ya B Taman nasional Tanjung Puting Puting Kira-kira hitam apapun ya Pintunya 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 kan C Taman nasional ujung kulon Wah coba banget Ujung Kayaknya gak mungkin ya D Taman nasional Lampung Sambas Apa ada Lampungnya Pertanyaan tadi yang ada gajahnya Taman nasional perlindungan gajah yang ada di Lampung Ini kita boleh regroup bener gak? Boleh Nah kirain udah tau tadi ketawa Yang ini aja Oke Durasi Sampai sih Sip Laku aja Wai Kambas Satu poin untuk tim Komika Tim atlet silahkan satu provinsi Aceh Aceh Kopi khas dari salah satu daerah di Aceh yang berasal dari biji kopi Arabica Juga dikenal dengan sebutan A Kopi Gayo B Kopi Mandailing C Kopi Kintamani D Kopi Kerinci Bener-bener Gayo Gak tau tadi bener-bener gak? Kayaknya Kayaknya Hopi lagi ya guys Gayo Gayo Gayoin aja dah Ya Satu poin untuk tim atlet Hopi lagi guys Tim atlet silahkan pilih dua provinsi Selawasi Utara sama Bali Grammy Awards Adalah Penghargaan yang diberikan tiap tahun di Amerika Serikat Untuk prestasi di industri musik Apakah Grammy Awards versi Indonesia? Sayang sekali itu adalah jawabannya yang salah Jawabannya adalah Ami Awards Ami Awards Ami Awards Anugerah musik Indonesia Silahkan pilih dua provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah Ada berapa provinsi di Indonesia? 34 Apa saja provinsi yang nama ibu kotanya adalah nama provinsinya? Ohhhh That's my s**t That's my s**t So easy Ada berapa? Ada berapa? Ada tiga Gorontalo Ibu kotanya adalah Gorontalo Benar DKI Jakarta DKI Jakarta Ini kan jawabannya bukan Jogja Bali, Ibu kota, dan Pasar Ini udah salah nih Udah mulai banyak salah nih Udah 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 mulai banyak tuh Gorontalo Udah mulai banyak Gorontalo satu Oke Itu baru satu Kita pikirin dulu Sabar dulu sabar Nggak ada bro Nggak ada Jogja tuh Ibu kotanya Jogja Nggak bukan aku cuma tau Gorontalo Jogja Kita coba That's my s**t bro That's my s**t Coba jawab aja dulu lah Yaudah Apa Gorontalo Gorontalo Jogja Nggak nggak Jogja bukan DI Yogyakarta Benar DI Yogyakarta Sama DKI Jakarta Ulang lagi Kalian udah otomatis ngga dapet point ini Nggak ada bro Nggak ada Bengkulu Bengkulu ibu kotanya Bengkulu Selamat Satu lagi Satu lagi Di Sumatra Benar Di Sumatra Itu tuh apa sih Aduh Kepulauan Riau Ibu kotanya bukan Kepulauan Riau Ini pak Itu tuh apa sih Gimana cuy Aku apal kok gimana Sini tunjuk dulu Tunjuk 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 Ini apa nih Apa Ini udah Kepulauan Riau Itu Kepulauan Riau Ini pantai dong nih Itu Itu Sumatra Utara Itu pulau-pulau untuk Sumatra Utara Oh ini Medan Banten Oh iya Banten ibu kotanya Serang Banten Serang Ini sampai besoknya Apa sih itu Udah Gua lupa sih Satu lagi ya Satu lagi Lu udah nebak sepuluh masalahnya Lampung bandar Lampung Lampung bandar Lampung Berkelahi aja tapi kita berkelahi Jangan dong Kalau itu mah kita kalah WU lah Apa bro Itu aja lah Lampung mah bandar Lampung Ada apalagi sih di Sumatra yoh Ini lama banget Ini lama banget Ya inilah Kasih ke lu lah satu lu Iyalah J Jambi Ibu kotanya adalah Jambi Akhirnya Hehehe Itu Ambilan dong Curang Curang banget Mainnya curang banget Lu nebak semua Papua Barat Papua Barat Bukan Lu gak bisa nebak 12 terus dapet poin Gak bisa Disuruh 3 Skor terakhir adalah 5 poin buat tim atlet dan 8 poin untuk tim Komika Komika Hehehe Kita penuh Kita penuh Setelah mengalahkan tim atlet Tim Komika berhasil menjadi tim pertama Dari grup D yang lolos ke babak perempat final Di antara tim anak startup dan tim PNS Siapakah yang akan lolos ke babak perempat final? Nah akhir untuk kalian provinsi Banten Kota-kota berikut ini ada di provinsi Banten Kecuali Pandeglang B Cilegon C Serang D Tanggerang Utara Tanggerang Utara Tadi apa A nya? A nya Pandeglang 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 Tangut Satu poin untuk tim startup Silahkan pilih 2 provinsi Kalimantan Selatan Sama Sulsel Sama Sulsel Sebutkan Presiden Yang juga pernah menjadi wakil presiden Ada 2 Ada 2 Habibie satu lagi Pertama siapa? Habibie Habibie pernah menjadi wakil presiden di era? Di eranya Soeharto Di eranya Soeharto Oke satu lagi Gus Dur Lu? Gus Dur deh Presiden yang juga pernah menjadi wakil presiden adalah Gini deh cewe apa cowok? Nih go dia ya Adalah B.J. Habibie Dan Megawati Soekarno Putri Megawati Pernah menjadi wakil presidenya Gus Dur Wah Kebalik sih Benar Oke Satu poin untuk tim anak startup Oke Tim PNS Sebut 2 provinsi yang kalian mau? Papua Barat Maluku Maluku Sebutkan 2 perusahaan BUMN yang bukan perbankan Pertamina Pelindo Pelindo Dan Pertamina Krakatau Steel Krakatau Steel Apa lagi? 2 doang kan? Udah 2 Tadi udah Krakatau Steel dan Pertamina Dan Pelindo Dan Pelindo 2 poin untuk tim PNS Akhirnya tim PNS bisa memenangkan pertandingan dengan skor 75 Inilah klasmen terakhir babak pengisihan grup D Selamat untuk tim PNS dan tim Komika Kalian berhasil maju ke babak perempat final TWK Dan inilah 8 tim yang akan bertanding di perempat final TWK Sampai jumpa di episode berikutnya Saksikan juga keseruan highlights grup A dan grup B di episode-episode sebelumnya Jangan lupa subscribe! Jangan lupa subscribe! terima kasih jika kalian sudah menized Jangan lupa like Jangan lupa like j porque j那is b Villa